Aksi penolakan aktivitas tambang PT Gorontalo Mineral di Kabupaten Bonebolango Gorontalo berakhir ricu. Awalnya situasi berjalan damai, namun kondisi berubah memanas usai sejumlah Massa ditolak untuk bertemu dengan pihak perusahaan. Saling bentrok pun terjadi antara aparat kepolisian dengan Massa Pendemo. Tidak hanya itu, Massa juga melakukan pelemparan batu ke arah petugas sementara polisi membalas dengan tembakan gas air matang. Akibat bentrokan tersebut, dua warga dan satu polisi mengalami luka karena terkena lemparan batu. Aksi penolakan ini merupakan buntut dari tuntutan warga yang meminta perusahaan untuk menghentikan aktivitas tambang. Keluarga menilai aktivitas penambangan PT Gorontalo Mineral merusak lingkungan di daerah tersebut. Terlebih, sungai yang menjadi sumber air bersih warga kini dipenuhi lumpur akibat limbah dari penambangan.